Karena kalau mengacu kepada konsistensi pola itu, NU tua luar Jawa, Panasar salah satu figur eminen di lingkungan pengurus besar NU. Kalau memang Jawa itu seperti halnya Pak Kiai Hashim Uzadidi ambil akan menjadi pola, maka ada nama lain misalnya Habib Lutfi. Beliau ketua Jam'iyah Ahli Toriqo Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah. Karena tujuan kami ini menggandeng tokoh NU itu kan berharap dukungan gerbong NU. Yang memang tidak pernah solid. Jangan berharap kemudian 100% orang NU mendukung calon siapapun yang diambil dari NU. Buktinya 2004 di pemilu saat itu pilpres NU terpecah menjadi 4. Bahkan 5 dengan Pak Hamzah. Jadi ya, maaf, ya 4 minus Pak Amin Rais. Jadi praktis bagi kita, kita tentu berharap mayoritas dari gerbong NU. Kenapa? Karena ketika figur NU itu dicalonkan, akan ada kesadaran dari seluruh warga NU yang tentunya hanya bisa diharapkan muncul masif ketika pemimpin-pemimpin NU juga ikut turun menyampaikan. NU ini menurut statistik lebih dari separuh penduduk Republik Indonesia. Sehingga memang butuh sosok yang menjadi simbol di puncak kekuasaan. Karena akan banyak yang bisa dilakukan di sana untuk mengaspirasikan suara warga NU. Jadi karena tokoh NU ada di sini, mari. Nah, kan gitu kira-kira harapan kita begitu. Bahwa secara resmi NU tidak boleh berpolitik atas keputusannya sendiri, itu hak institusi NU. Tetapi kan pribadi-pribadi ketua umum PBNU juga punya pilihan sebagai insan politik. Dan kalaupun dia menyampaikan dukungannya secara terbuka juga tidak menyalahi khidtah. Saya tahu persis makna khidtah itu karena yang menyusup dokumen khidtah tahun 1984, almarhum ayah anda saya. Jadi warga NU sangat boleh berpolitik. Malah kalau menurut saya hukumnya Fardu Kifayah. Dan Fardu Kifayah itu yang utama yang melaksanakan pemimpin-pemimpinnya, bukan anak-anak buahnya. Belum sampai sekarang karena kita sepakat dengan Bumega bulan Juli, nanti baru kita bahas. Jadi sementara kita juga menghimpun suara-suara dari Sabang dan wilayah. Tetapi memang yang paling intensif melakukan pendekatan kepada kita ya Pak Sandi Aga Uno. Pak Sandi ini paling lama, sudah 12-11 bulan, melakukan pendekatan kepada P3 bersama Pak Erik, tetapi bedanya Pak Sandi lebih intensif. dan Pak Sandi lebih detail. Nanti kalau saya masuk, kan diminta untuk masuk dulu. Nanti ditawari ini, mau enggak, jadi posisi apa, terus kemudian nanti akan melakukan apa. Jadi sudah sangat detail. calon-calon yang lain masih masuk dalam radar monitoring kita saja, tetapi belum bicara detail, termasuk Pak Erik juga belum bicara detail. Belakangan, Pak Erik malah justru mengirimkan sinyal lebih ke arah Pak Prabowo. Dan itu disampaikan secara informal kepada salah satu pimpinan kita, Pak Arsul Sani, dalam makan, entah makan siang atau makan malam gitu ya, beberapa pekan yang lalu, bahwa beliau tolong disampaikan kepada Pak Mariono, kalau saat ini sedang tidak menyapa P3 setelah lebaran ini, lebih karena beliau mencoba melakukan pendekatan kepada Pak Prabowo. Dan ini bahagian dari dalam tanda petik arahan dari Pak Jokowi untuk tadi membuat sosok-sosok pasangan yang all the president's man tadi. Dan itu kan yang dari awal saya katakan. Ini akan terjadi, bisa jadi, yang paling mungkin Ganjar Sandi versus Prabowo Erick. Hanya ketika kemarin PAN itu ke Ganjar, menyenangkan sekaligus agak mengejutkan, karena yang kami dengarkan memang PAN itu sudah diskusi panjang, sebagaimana kita diskusi panjang dengan Sandi, tetapi kepada Erick. Gitu. Nah, itu satu persoalan tersendiri. Nah, persoalan dalam hal ini adalah karena Pak Ericknya mengatakan ke Prabowo, tapi ini PAN Jumat lalu kemari gitu ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana ujung perundingan PAN dengan Pak Erick ini. Nanti kita lihat. Ya, karena Bumega itu kan nggak bisa ditembak. Tapi prinsip bahwa Bumega baru ngajak kita rundingan Juli nanti. Pasti ada hitung-hitungan. Sebagaimana tiba-tiba kemarin di ujung Ramadan mengumumkan Ganjar. Jadi, kita tunggu saja. Tapi so far sih, Pak Sandi komunikasi dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan baik-baik saja. Pak Erick lebih-lebih lagi. Lebih bagus lagi. Dengan Bukuan saya dengar sering komunikasi juga. Katanya by order. Meminta atau diminta untuk masuk ke P3. Membantu P3. Itu saja. Nah, itu rundingan kita dengan Sandinya. Rundingan kita dengan Sandinya. Tetapi kalau bicara ke P3-nya, beliau memang menyampaikan kalau mendapat perintah. Sebagai insan politik itu bebas. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tetapi ingat bahwa Pak Sandi adalah pembantu Presiden. Dan Presiden adalah aktor politik. Yang memegang menutup berbagai survei 15 persen suara. Jadi suara Presiden ini setara Gerindra. Jadi mau nggak mau harus dihitung. Suka tidak suka, protes tidak protes, Presiden itu faktor. Pak Jokowi itu faktor. Karena memang memainkan diri sebagai faktor. Beda dengan Pak SBI tahun 2014. Beliau tidak memainkan diri sebagai faktor. Dan ini pilihan politik. Suami istri saja bisa renggang. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bu Mega dikesankan renggang, ya biasa saja. Jangankan begitu. Marahnya besar pun saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, Bu Mega kepada Pak Jokowi. Bertahun-tahun silam. Di tahun 2014 di Solo waktu itu. Jadi, kalau hari ini renggang, Nah biasa lah. Nggak apa-apa itu. Jadi, apa namanya, tentu dalam komunikasi dan hubungan politik antara tokoh-tokoh politik itu ada absent down. Pak Jokowi, Saran dan keinginannya untuk mendapatkan penerus yang dimaui sudah diiakan Bu Mega. Yaitu Pak Ganjar. Tapi Pak Jokowi ingin menyempurnakan diterimanya saran itu untuk Capres dengan kemenangan. Caranya adalah ya menang ikutin market. Nanti saya katakan, Pak Jokowi itu politisi yang setia kepada market. Keinginan publik. Bu Mega politisi yang setia kepada pola. Ideologi, nilai, pattern untuk menjaga NKRI. Karena beliau selalu mengatakan Dwi Tunggal harus nasionalis religius. Jadi, ini kan dua kutub political action yang berbeda sama sekali. Nah, kalau hari ini Pak Jokowi menyodorkan calon wakil presiden dan belum dijawab sama ibu, kemudian membuat Pak Jokowi nanti dulu deh menjaga jarak gitu. Atau malah justru dikesankan mengelus Pak Prabowo misalnya. Buat saya itu bagian dari rehat politik. Karena tujuan Pak Jokowi untuk all the presidentsmen di sisi ganjar sudah tersapai. Ibarat kata tinggal permainan di tingkat leher ke atas lah. Ngomongnya saja kapan. Gitu. Sekarang untuk menciptakan all the presidentsmen yang kedua memunculkan Pak Prabowo kan belum selesai. Pak Prabowo belum dideklarasikan sebagai capres. Kan gitu. Masalahnya Pak Prabowo kan dari awal itu maju sama karena saya diminta untuk maju. Jadi ya Pak Prabowo sekarang maju itu dalam rangka Pak Jokowi menyempurnakan all the presidentsmen untuk pasangan yang kedua. Kan begitu. Ya kerjanya kesini dulu. Yang sana rehat dulu. Kan udah selesai. Batch satunya kan selesai. Sekarang batch satu yang sini. Kan gitu. Nah nanti kalau sini selesai balik lagi kesana. Batch dua gitu. Pak pres. Nanti dua A selesai baru dua B gitu. Kan itu saja sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah terlalu baper gitu. Bahwa perasaan untuk melihat waduh Pak Jokowi udah nggak sama Bu Mega. Memang Pak Jokowi sedang dalam posisi tidak perlu sama Bu Mega hari ini untuk menyelesaikan batch kedua ini. Kan itu kompartemen yang berbeda. Yang pada titik itu Pak Jokowi berbeda cara berpolitiknya dengan Bu Mega. Jadi juga tidak dicampuri juga. Karena Pak Jokowi ini kan sosok unik dalam politik nasional. Saya selalu katakan saya baru nemu politisi seperti Pak Jokowi dalam sejarah saya berpolitik. Dalam sejarah bacaan saya berpolitik. Ya baru sekarang ini Pak Jokowi. Main politik yang memainkan semua kartu yang ada di atas meja. Bahkan yang di luar meja dia bawa. Gitu. Saya berbicara inventarisasi tokoh-tokoh NU. Tentu ketika kita bicara mempertimbangkan bahasa ketika saya bertemu dengan Pak Oli Dondokambe Undahara Umum PDI Perjuangan salah satu orang yang cukup sering diajak berbicara terbatas oleh Bu Mega. Itu kalau coba disisir lagi siapa sih nama-nama yang muncul. Nah gitu. Ada perintah kepada Pak Oli seperti itu. Cerita Pak Oli kepada saya perintah Bu Mega kepada Pak Oli. Sehingga memang Pak Oli juga menyampaikan coba deh kan Wapres nanti P3 akan mengajukan. Coba deh di inventarisir siapa-siapa. Kan P3 lebih akrab sama NU daripada kita-kita. Gitu bahasanya. Oke kalau memang begitu maka muncullah nama Nasaruddin Umar. Kalau dicek waktu itu setelah merdeka turunkan pagi tapi enggak ada sumbernya kan saya yang ngomong waduh waktu itu secara resmi. Gitu. Mereka meras ya. Kan kita menjaga. Iya. Jadi ya Habib Lutfi salah satu tokoh di NU yang memiliki jadi gini seseorang itu dipilih kalau saya sebut Empat Sehat Ima Sempurna itu kan pertama sosok Islam moderat. Yang kedua yang memiliki modal politik. Modal politik itu bisa berarti membawa partai politik sebanyak-banyaknya sehingga menjadi bisa terbaca kalau Sandi itu juga mencoba menggait PKS bukan hanya P3. Tapi modal politik juga bisa berarti dia hadir partai politik enggak ada yang menolak seperti Kiamaruf. Itu juga termasuk modal politik. Tidak harus bawa tapi dia tidak resisten. Yang ketiga saya sebut modal elektoral. modal elektoral ini penting untuk memastikan dia menambai keterpilihan Mas Ganjar karena Mas Ganjar hari ini belum seperti Pak Jokowi 2014 yang sudah sangat tinggi. Jadi memang masih butuh suntikan elektoral. Kemudian yang keempat modal jaringan saya sebut. Karena ini yang tidak melulu kita berbicara tentang berapa sih surveinya Nasaruddin Umar yang enggak 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 ada. Berapa sih elektoralnya Kiamaruf waktu sebelum dicalonkan? Yang enggak ada. Yang motret dan menyebut siapa sih? Ya Roma Hurmuzi enggak ada nama lain. Kenapa ya? Karena saya menghitung semua kemungkinan politik. Saya menyampaikan nama Kiamaruf itu sudah November 2017 Pak Jokowi. Pak Jokowi saja ketawa pada waktu itu. jangankan rakyat Indonesia jangankan partai-partai politik Pak Jokowi waktu itu ketawa tidak percaya bahwa itu akan terwujud. Nyatanya bukan karena saya sakti kan tapi karena saya memang melihat analisisnya cocok gitu. Nah hari ini pun sama menginventarisir tokoh-tokoh NU karena ini saya lahir dan besar di lingkungan NU jadi tahu persis siapa sih tokoh yang sebenarnya di NU jeruannya NU saya tahu persis biaya inventarisasi nama yang saya sampaikan di partai ya tidak akan bergeser dari nama-nama itu kan kalau bicara NU tua luar Jawa ya hari ini Prof. Nasar kalau luar Jawanya diambil NU tua ya dapatnya adalah Habib Lutfi gitu. Ada Gus Yahya tapi Gus Yahya konon sudah menyampaikan keinginannya untuk berkhidmat mengurus NU gitu. Ada NU muda tapi Jawa Gus Yahud misalnya gitu dan elektoralnya bagaimana ya KNE 0 gitu cuman kan kita lihat modal jaringannya kalau Gus Yahud itu kita dorong misalnya beliau itu punya tiga jaringan sekaligus ia ketua ansornya sampai tingkat ranting ia ketua NU karena kakak kandungnya sampai tingkat ranting ia kementerian agamanya karena beliau menteri agama gitu kan ASN nggak boleh berpolitik yang nggak boleh berpolitik itu institusinya orang-orangnya sah berpolitik sah hanya tidak boleh formal di partai jadi ini menarik begini